Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Gak mungkin lama Gimana sih terus mau pikir SPP juga bayar pake apa Ayo apa Daun Aduh normal Nanti migran mama kamu kumat lagi Kenapa sih kok peran banci diterima Man Man Mending kamu jadi orang gila Man Nifid Yang ini kamu kerjain dulu nih Aldo Biar dia ngerjakan sendiri Tapi saya cuma Daripada kamu repot-repot disini bantu dia Saya lebih seneng kamu mengurus pekerjaan kamu sendiri Iya pi maaf pi Mikirin apa mos Tan Kamu pernah denger gak sih Kalo perempuan itu jauh lebih cepet tua dibanding laki-laki Makanya perempuan cenderung nyari suami yang lebih tua supaya berimbang Ya aku pernah denger istilah itu Tapi emang kenapa kalo cewek lebih tua Kalo buat aku sih it's okay aja Emang buat kamu masalah Kalo buat kamu gak masalah Kenapa juga aku mesti masalahin itu Ada apa sebenernya Fitri Ah real Papi kamu nyuruh aku bikin draft budget untuk PT Venus Huh Draft budget Lah itu kan bukan tugas kamu Fitri Ah real aku mohon turutin aku ya Kamu jangan marah-marah sama papi kamu Aku gak mau kalian berdua berantem lagi gara-gara aku Tidak Mungkin kita terbelenggu Dalam ikatan tanpa cinta Atas nemaah cinta Hati ini Tak mungkin terbagi Sampai nanti Bila aku mati Cinta ini Hanya untuk angkak ayam juga berangkat sekolah dulu ya Assalamualaikum kamu mau berangkat sendiri yuk gak diantar papa kamu mana gimana ya mendingan gue saja deh kenapa juga omantrin aja yuk biar sekalian lewat tunggang dong boh akikah ikatannya Nek Mas kalau mau ikut normalin dulu Mas uh gimana sih ye ini kan buat penjiwaan jadi nanti kalau akikah sudah dataran di lokasi bisa langsung ontek kampina deh Mas jangan aneh-aneh deh Mas kasihan tuh Yuga ngajarin anak sendiri nggak bener heboh-boh-boh-boh emangnya kamu dapat berapa episode di dalam sinetron itu hmm ya agak-agak lambada gitu deh jeng you know last three big ya jeng hmm jeng 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 boh akikah apa sih sol sol papa geral lihat kamu begitu uh galak banget sih kayak kantip ya setelah yuk ya jeng eke pergi dulu dah ne Ayo sayang oke oke jangan jeng 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 aduh ditipu kantip Rajia Rajia juga nanti kamu duduk depannya sama om nanti kalau papa kamu yang duduk depan om nggak konsen lagi ya Kayak berangkat dulu ya 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 baik-baik ya jangan main pes terus Iya lo Pak Hi kamu cantik banget kita mau ke-mana Tante gini Nadine kan hari ini Tante harus kerja Jadi Nadine, sementara Tante titipin ya ke rumah Ibu Kos Gak apa-apa, Ibu Kos baik kok, nanti Tante kenalin ya Iya Yuga, kamu belajar yang benar ya Biaya sekolah itu kan mahal Dan gak semua anak punya kesempatan kayak kamu ya Iya om, Yuga juga kemarin pintar deh kok kayak om Eh bobo, aku kan nanti diturunin di menong Jangan disindang ya bo, aku ketekong Mas, apa-apaan sih mas, jijik tau gak sih Om, ganteng, cutik banget sih, nam-nam masih berondong Pasti gedong deh Mas, jangan macem-macem ya, kalau nabrak gimana nih Iya deh, maaf ya Eh Fitri, ada apa Fit, aduh cantik benar Siapa dia Fit, anak teman saya Bu Bu, boleh minta tolong gak? Boleh Saya kan mau ngantor, jadi gak mungkin Kalau dia saya ajak Kebetulan, ibu juga gak mau kemana-mana kok Idi, anaknya lucu banget Fit Ayo anak, mari masuk sama ibu Gak mau Nanti mau ikut Tante Fitri aja Nadine, gini loh sayang Tante kan mau kerja Nanti kalau Nadine ikut Tante Kalau Nadine ngantuk gimana Disana kan gak ada kasur Ya, disini banyak mainan loh Nanti Nadine main sama anaknya ibu ya Udah, disini aja Biar Tantenya kerja dulu Ayo sama ibu Gak mau Udah Fit, tinggal aja Kasian Bu Terus? Gimana dong? Ya ampun Fit Kamu udah dianggap seperti ibunya sendiri kali ya Sampai gak mau lepas kayak gitu Nadine Tante janji Nanti Tante pulangin gak malam-malam Ya Nanti Tante pas pulang Nadine bobo Tante temenin Sambil Tante bacain dongeng Ya ceritanya bagus banget Tapi Nadine gak boleh kayak gini Tidurut sama Tante Itu dong Itu baru namanya anak kita Tante pergi dulu ya sang ya Sambil ibu kasih Pintar ya Gantik ya Titip Nadine ya Ini ada sedikit uang Kalian aja Nadine mau jajan Iya Fire tenang aja Tanti Tidak 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 Vise Tidak 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 Ya Allah Lindungilah Nadine Aku kasian sama dia Di usia sekecil itu Dia harus mengalami hal yang gak enak Gak kayak anak kecil yang lainnya yang punya keluarga normal Gak pernah ada orang yang mau Dan siap ditinggal oleh orang yang disainginya Aku janji ya Allah Aku mau melakukan apa aja untuk Nadine Belajar yang benar ya Yuk Jangan bandel Ya iyalah bok Akhirnya pas belajar yang benar Yuk Eh Yuka Kamu apa-apaan sih Gak boleh jadi banci dong Biar papa aja yang jadi banci Kamu masa kecil-kecil jadi banci Maaf pak Kok papa marah sih Juga kan cuma nyontor papa Deh Da Juga Kamu gak boleh kayak gitu ikut-ikut papa kamu aja Kok nolar Kok nolar Eh maaf pak lupa Ya real Nadine gimana? Aku jadi kepikiran sama anak itu Tenang aja Aku udah titipin Nadine ke ibu kos Dia mau kamu tinggal Dia mau kamu tinggal Ngari real kan? Awalnya sih Sempat gak mau real Tapi alhamdulillah akhirnya dia nurut juga setelah aku bujuk-bujuk Bagus deh Sebenernya Tidak punya anak Kamu pasti baik deh Murusnya Tugas yang buat papi itu udah selesai belum? Gimana ada komen gak? Kamu kena omel gak? Gimana ada Masih ada yang kurang? Eh aku yakin Fit kamu pasti bi Farol kapan aku ngomongnya Iya iya Maaf Jadi gimana? Baru aja aku naro di atas manjim papi kamu Tapi papi kamu kan belum datang Jadi dia kan belum bisa komentar apa-apa Aduh aku gak tau real Yang penting aku lega Akhirnya udah selesai juga Aku bangga sama kamu Fit Apa-apun hasilnya Yang penting kamu udah usaha Aku meeting dulu ya sayang Ya udah Sukses ya Baru gak antuk lagi Kalau kerja gak direstui suami itu ya gak enak banget ya Mengerjain apa juga gak bisa konsen Mai Ini kamu kerjain secepatnya Terus nanti sore kita meeting ya Sampai malam? Iya Sebenernya sih Maunya meeting siang ini Tapi Saya udah terlanjur ada janji sama klien Bu Maaf Tapi saya gak bisa bu Gak bisa? Emang kenapa? Ada yang lebih penting? Iya Selama ini kan saya selalu pulang malam Untuk lembur dan meeting Saya gak tega ninggalin anak saya bu Alasan kamu sama sekali tidak profesional Susah punya bos kayak gitu Sama sekali gak mengerti masalah orang Kalo terus-terusan kayak gini Bisa-bisa rumah tangga aku yang berantakan Fit Kamu tidur ya? Fitri Aldo Aku ngantuk banget Al Semalam melembur Tapi akhirnya kelar kan? Kamu jangan nyerah ya Pak Utama itu sebenernya orangnya baik Tapi untuk percaya sama seseorang Agak susah Dia harus mengujinya berkali-kali Kamu sabar ya Contoh draft budget yang kemarin Udah bisa aku ambil belum? Hah? Makasih ya Sama-sama Sama-sama Anak ini Ternyata tidak sebodoh yang aku kira Lumayan juga kerjanya Ternyata dia punya kemampuan Untuk kerjaan macam ini Fitri Iya pak Saya sudah terima draft budget yang kamu buat Maaf pak Apa ada yang salah? Nggak ada Tapi nanti jam 10 kamu ikut saya meeting Kebetulan sekretari saya sakit Saya perlu kamu untuk jadi notulis Baik pak Alhamdulillah rumalamin Akhirnya kerjaan aku bagus juga Gak sia-sia deh semalaman sampai lembur Habis ini Jadi notulannya pak utama Pasti beliau gak tau Kalau aku ini Ali Dalam ngetik cepet Mudah-mudahan di meetingnya aku bisa mencukin Kalau aku juga pinter Selamat menikmati Selamat menikmati Tolonglah Tidak ada si Oke Ini Fitri Oke Selamat menemukanmu Loh Mati aku Jadi meetingnya sama orang-orang bule Gimana nasib aku? Kali ini gak ada lagi yang menolongmu Fitri Gila ini sitcom lucu banget Ya ampun mos Kamu untuk kemana aja sih Masa yang kayak gini aja belum pernah nonton Dulu Aku gak gitu tertarik nonton film kayak gini Kamu pasti dulu sukanya nonton yang serius-serius ya Padahal nonton kayak gini kan juga penting mos Kalian ngehibur Dia juga ada pesan moralnya Udah dulu ya Ini kan jam kerja Nanti kita terusin aja jam makan siang ya Ya ampun mos Gapapa lagi kita nonton kayak gini Kan kita kerjanya di bagian kreatif Jadi nonton kayak gini kan sekalian cari ide Iya juga ya Yaudah deh Kalian lagi beda ngapain sih? Seneng liat mereka Seneng juga kalo liat Farrell sama Fitri Mudah-mudahan mereka gak bakal ngalamin nasib kayak gue Mbak Mbak cantik deh Siapa namanya Mbak? Asti tadi ya? Iya Sorry mas bibirnya Hah? Bibir? Waduh udah nafsu juga mau bibir gue Tapi Mbak Jangan disini dong Gak enak rangka orang Kalo cuman Ntar aja Dibalik mobil box ya Hei Ngomong apa sih Orang saya mau ngasih lipstick ini ke bibirnya mas Oh Lipstick? Emang saya banci? Lah Mas disini kan peranyaan jadi banci Gimana sih? Gimana sih? Udah lama jadi banci mas Banci Saya ini laki-laki tulen Mau coba Ya maaf mas Dia marah gitu dong Hei Normi Habisin disini lo ya Cepetan mbak Iya Normi Namaku Norman ganti Normi Kamu habis ikut meetingnya sama Pak Utama? Iya dok Pusing banget Kenapa? Kamu sakit? Enggak Aduh kamu bayangin deh Tadi di ruang meeting Semuanya pake bahasa Inggris Mending kalo mereka pelan-pelan ngomongnya Ini cepet banget kayak di film-film Kan aku bingung Gimana aku bisa ngikutin Masa kamu sama sekali gak nangkep apa yang mereka omongin? Ya ngerti sih Tapi sedikit Tapi kalo sedikit Gimana aku mau bikin resumnya? Gimana ya Fit? Gini aja Kamu catet yang seinget kamu Kata-katanya Nanti misalkan ada kata-kata yang sulit Kamu tanya ke aku Nanti aku bantuin Gimana? Makasih ya Al Kamu baik banget sama aku Ya aku kan kakak kamu Masa aku gak mau bantuin adek aku sendiri? Ya udah Al Aku ke ruangan aku dulu ya Tapi kita makan siang bareng ya Fit Kamu kan gak ada temen Aku juga gak ada temen nih Al Aku mau buru-buru bikin resumnya Pak Hutama gak enak udah nungguin Sekarang kan udah waktunya jam makan siang Kamu jangan mikirin kerjaan terus dong Kalo dia marah sama aku gimana? Pak Hutama juga gak kejam-kejam banget juga Fit Masa dia membiarkan karyawannya kerja pada saat waktu jam makan siang? Nanti kamu kenamah lho Pengen tau sejauh mana kemampuan bahasa Inggris anak kampung itu Dia pikir Sekampang itu bisa kerja di perusahaan ini Fitri Hasil meetingnya langsung ditaruh di atas meja saya ya Baik pak Fit Jadi untuk sementara ini Nadine dititipin ke kamu? Ya ampun Fit Kamu tuh hebat banget ya orangnya Hebat apanya sih El Coba kamu udah di posisi aku Kamu gak akan mungkin nolak juga kan? Iya juga sih Fit Tapi aku gak nyangka Ternyata nasib Miska tuh setragis itu Fit Yaudah yuk Anak itu gimana sih? Disuruh bikin hasil meeting cepat Kok malah makan siang di luar? El Tunggu Kamu mau ngapain Fit? Katanya mau makan Aku mau beliin Ole-ole buat Nadine Ini beliin apa ya? Aku sih pengennya Beliin buku Buat ngenonggingin dia ntar malam Ya tapi boneka dulu aja deh Iya sih Fit Anak kecil itu bagus untuk dendongengin Karena melatih kepekaan dan imajinasi dia Kamu sayang banget ya sama Nadine? Al Waktu kecil kan aku gak mampu buat beli mainan kayak gini Jadi sekarang Mumpung aku punya uang Apa salahnya kalau aku beliin mainan Buat anak kecil aku sayang? Ini aja mbak Eh gak usah biar aku aja ya Berapa mbak? Fit Nanti aku bantuin kamu bikin resume meeting yang tadi ya Berapa mbak? Berapa mbak? Berapa mbak? Berapa mbak? Berapa mbak? Aduh kok belum pulang juga ya dari makan siangnya? Iya nih Mos Padahal kan bentar lagi mau meeting kan? Aku bisa pasang musik gak? Aku lagi kepengen dengerin Maroon 5 nih Aduh Tan jangan deh Kalau berisik aku gak bisa kerja Mbak Maroon 5 kan gak berisik lagunya Ya halo Oh Om Utama Aldonya lagi istirahat makan siang om Kurang tau om Ya om baik Aldo kemana sih? Makan siang kok gak balik-balik? Aldo Kamu gak takut kepergok lagi sahabat utama Kepergok juga gak apa-apa Aku kan bantuin kamu ngerjain tugas Kalau aku mengganggu kamu baru boleh dia marah Lagian kan ini demi kepentingan kantor juga kan? Tapi kenapa kemarin kamu takut? Bukannya takut Fit Aku gak enak aja ya Aku menghargai perasaannya pahu utama yang lagi gak enak Mana sini? Aku bantuinnya Fit Nanti kata-kata yang sulit itu ditulis disini Terus nanti kamu gabungin aja ya Pasti cepet Duh Maafin aku ya Soal apa? Kamu tuh baik banget sama aku Sewaktu Farah lagi gak ada Kamu bantuin aku ini itu Sedangkan aku Aku gak pernah bantuin kamu soal Kayla Menurut kamu masalah aku itu berat banget ya Fit? Tentu Enggak Emangnya Kamu ngerasainnya kayak gitu Ya iya sih Tapi aku yakin Kalau Allah ngasih masalah Pasti sepakat sama solusinya Jadi aku tenang aja ya Jadi Hubungan aku sama Farah juga bakal ada solusinya? Iya Fit pasti Tapi Kamu harus yakin Dan hubungan kamu sama Farel Itu dikuatin lagi ya Fit Biar gak gampang dilusak sama orang Makasih ya Dok Ih Fit Ini artinya ini Nanti kamu tulis aja ya Udah banyak kan? Ya Duh Kangen nih sama Fitri Kangen nih sama Fitri Telepon lah Ya Rael Halo Sayang Aku kangen banget deh sama kamu Kamu lagi ngapain? Ya Ya udah ya Ya Fit, Fit tunggu Fit Kok buru buru sih? Emangnya kamu mau ngapain? Rael aku lagi sibuk banget Kerjaannya banyak Kerjaan apa lagi sih Fit? Perasaan aku gak ngasih kerjaan yang banyak buat kamu? Ini bukan dari kamu Dari papi kamu Hah? Dari papiku? Kerjaan apa lagi Fit? Ya udah Rael Nanti aja ya aku ceritainnya Ini tuh udah ditungguin sama papi kamu Maaf ya Rael Kamu gak kangen sedikitpun ya sama aku? Kangen Kok reaksinya cuma segitu Fit? Aduh Kamu kenapa Fit? Kamu sih Rael ngajak ngobrol aku terus Aku jadi salah ngetik Masa aku tulisnya Mister Scott kangen banget sama papu utama Ya udah ya Rael Nanti aja selesai aku bikin tubas ini Aku aja yang nelfon kamu ya Fit 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 Bentar lagi aku mau meeting lagi Masa ngobrol sebentar aja gak bisa sih? Terus ini gimana? Iya pak Iya pak Sebentar lagi ya Iya Halo Rael Tuh kan papi kamu udah nungguin Ya udah ya Ya deh aku ngerti Ya udah Aku mau meeting Handphonenya aku matiin ya Teleponnya ntar malam aja Nggak sayang Ya masuk Maaf pak Maaf pak Terlambat Ini pak Permisi Kok dia bisa? Siapa yang bantu dia? Padahal saya udah yakin banget anak ini kan kemampuannya pas-pasan Aduh 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 Maaf Maaf ya maaf ya Gak apa-apa sih Tapi gak apa-apa sih Kalau misalnya Mbak yang nyakitin Saya mau kok Mbak Udah punya pacar belum? Saya udah punya suami mas Ya Tadinya saya ngarep Kenapa Mbak senyum-senyum? Naksir ya mas saya Ih Ngeliat mas peran banci aja udah ilfil Nggak lah Tapi Mbak Asalnya saya gak banci Kalau Mbak mau coba Boleh Dengan segala senang hati Udah mas Saya pulang dulu Ya Iya Bentar banget lu nyari kesempatan Bentang-bentang dia abis cerai Hah? Abis cerai? Tadi dia ngomong sama gue Yah elah Cuma buat kedok man Jaga-jaga Dari rayuan boya darat kayak lu Boya darat Gimana Din? Tadi kamu ngapain aja Selama Tante tinggal di rumah ibu kos Kamu main apa aja? Terus Tadi di sana kamu makan apa aja? Makan nugget Nih buat kamu Ini mainannya buat aku semua ya Tante Gimana? Kamu suka gak? Seneng Makasih ya Tante Iya Tuh Hari ini rasanya capek banget Tapi Setelah ngeliat Nadine riang kayak gini Kok capeknya ilang dengan sendirinya ya? Aneh Nanti malam Tante punya dongeng yang bagus banget buat Nadine Gimana ceritanya? Penasaran ya Yaudah nanti aja Asik Nanti malam udah ngeingin lagi ya Tante Apa pak? Ya Jok Saya duluan ya pak Istri kamu sudah nungguin di rumah? Ya Maklum lah pak Namanya juga ibu rumah tangga Biasanya Biasanya kalo saya sampe rumah Istri saya udah nyiapin teh manis Kue sama Air hangat buat saya mandi Kamu beruntung ya Jok? Maaf Beruntung kenapa ya pak? Perasaan biasa aja Soalnya dari pertama kita nikah Memang udah kayak gitu kebiasaan istri saya pak Tapi buat saya Itu adalah suatu keberuntungan Jok Ya udah pak kalo gitu saya pamit pulang dulu pak Ya Permisi pak Sampai kapan kayak gini terus ya? Ehm kafenya udah tutup ya pak Tumben kamu pulih jam segini mai? Sebenernya sih ada meeting mas Cuman Aku nekat kabur Serius kamu? Kamu kok Nekat gitu sih? Bis bos aku tuh kelewatan banget mas Masa setiap ada meeting selalu Setiap kita pulang kantor baru meetingnya dimulai Padahal kan pake jam kerja juga bisa Ya mungkin bos kamu itu kesepian kali mai Dia sendirian di rumah Makanya dia ngabiskan waktunya di kantor Bisa jadi sih Tapi Tumben kamu bisa ngelakuin ini mai Kamu gak takut dipecat? Atau kena SP? Aku sekarang sudah gak peduli mas Terserah dia lah Mau aku dipecat kek Mau aku kena SP Bodo amat Bener kamu mas Bos kayak dia itu sesekali memang harus dilawan Ya udah Kita pulang yuk Si Aleph sudah nunggu ini rumah Varel Bi Bi lu kepikir dong Mami kan tangan sama Varel Ya Aleph Ya Aleph Alhamdulillah Bi Besok aku udah bisa pulang Bagus kalo gitu Bi Ada yang mau aku omongin sama Papi Soal Miska Bi Miska? Kenapa dia? Nah Ibu kambing-kambing itu pulang ke rumah Pas di rumah dia ngeliat Kok anaknya hilang semua Ternyata Ketujuh anak kambing itu dimakan sama Serigala jahat Nih makan lagi Minum saya Habisin dulu Iya Bi Tolong ya Bi Kasian dia Tiap Fitri kerja Dia harus dititip di tetangga Apa urusannya sih? Kok jadi kita yang repot? Biarin aja ibunya yang tanggung jawab Mami kok gitu sih? Bi, emang Papi mau ngambil dan merawat anak itu? Maaf aku gak bermaksud membuat Papi dan Mami bertengkar Tapi Aku mohon Kasian Nadine Lagi gak enak juga kan sama Fitri Dia ngurus Nadine sendirian Belum lagi dia harus kerja dan kuliah Em... Iya Daryl nanti Nanti Papi coba pikirin Makasih ya Bi Mami 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 Kok cepet amat jawabnya Pokoknya Mami tidak setuju Apapun alasannya Mami gak mau ngerawat dia Emang apa sih hubungan kita sama dia? Kita memang gak ada hubungan apa-apa sama Miska Tapi kalo dipikir-pikir Kesian juga kan anaknya Ibunya sakit Anaknya dititipin di tempat yang gak layak Sama Mami tega Mwah Mwah Ya Atas nama cinta Ada apa, Pak? Farel tadi malam telpon saya Dan dia cerita banyak tentang Nadine yang dia titip sama kamu Saya tahu itu pasti merepotkan kamu ya Makanya Farel minta saya untuk membantu mengurus Nadine Nadine, ikut sama Bapak ya Em, nanti disana ada teman Ada banyak mainan, ya Gak mau Fit, tolong bantu bujuk dia Nadine, kamu ikut Om Utama aja ya Di rumahnya, di rumahnya Om Utama itu lebih bagus, lebih nyaman, ya Ya, yuk Gak apa-apa ya, gak usah takut Nanti abis ini bisa beli mainan apa aja Oke, yuk Ali Nam Wie Ajak main juga dong Nadinnya, kasihan jangan dicuekin kayak gitu dong mam Bi, ajak Nadin main tuh Ya, anggap aja sama diri sebelumnya ini Enak aja, emangnya dia cucu mami apa? Nadin, tante sama om pergi dulu ya Nadin di rumah main sama Alif ya Iya tante, iya om Mau oleh-oleh apa Nadin? Udah deh, kalo mau pergi, pergi aja Nggak usah ngurusin anak ini, udah Mami ketuh banget sih Udah, yuk bye-bye Udah ini punya Surprise Pak Arnel, kamu dari bandara langsung kesini Soalnya aku udah nggak tahan, pengen ketemu kamu Fit Aduh Aduh, aduh Seng Eh, kamu apain sih dia? Kok nangis gini? Eh, kamu tuh pasti rebut mainan dia kan? Enggak kok ini mainannya aku, Bu Tante Peter yang beliin Enggak pake ngeles lagi, bu punya dia nangis Sini Nih nih, ini saya ambil Udah dia pakai nangis segala, pusing tau nggak? Tapi itu kamu nangis aku, Bu Jadi pada dasarnya mereka setuju kan sama konsep yang kamu ajukan? Nggak ada masalah yang berarti, Bi Bentar ya, Bi Bentar ya, Bi Bisa banget lagi Tapi sekarang udah nggak ada Eh, aku malah tergantungan gini sih sama dia Aku kangen banget sama Nadine Pasti sekarang dia lagi seneng-seneng di rumahnya Pak Utama Atas nama cinta Hati ini mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Akhirnya dia nangku Ku bersumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Ku nelahkan jalan Nggak salah gimana Udah jelas Mami bikin Nadine nggak betah dan kabur Gitu kok masih ngelak Mbak Sti gimana? Udah pulang Terus ntar aku pulangnya gimana? Masa full makeup kayak gini? Aku inget sama calon anak aku, Fi Padahal aku udah membayangkan kalo Aku akan cepat menimang seorang anak Tapi ternyata Harapan aku sama cinta Atas nama cinta Ku nelahkan jalan Ku merana Asalanku Akhirnya Dengan ku Ku bersumpah Atas nama cinta Ku Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta